Bahas masalah ini, Maria dan juga pemirsa, kita telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Bung Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih mau bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia yang tentunya mengusik rasa keadilan kita ini menimbulkan banyak pertanyaan ya, Mak? Betul sekali. Nah, pertama-tama kami ingin mengetahui, Bung Jamin, apa tanggapan Anda sebagai seorang pakar hukum pidana untuk digabungkan dengan rasa keadilan begitu? Apakah memang putusan ini sudah sesuai? Ya, jadi dalam putusan ini, setiap majelis hakim itu harus memandang tiga unsur dalam memberikan putusan. Yang pertama adalah mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi, hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak bisa hanya melihat dari sisi kepastian hukum saja. Tapi juga melihat, memandang apakah putusan ini memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dari apa yang diputuskan. Kita-kita ketahui bahwasannya pengadilan negeri itu sudah membebaskan Ibu Nurel ini. Begitu ya, artinya secara material saksi-saksi yang diperiksa sudah menyatakan bahwasannya tidak ada unsur perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukannya. Tetapi di tingkat kasasi, kasasi itu kan hanya memeriksa real tentang judik-juris. Artinya penerapan hakim sudah benar atau belum. Tapi dia tidak melihat bagaimana saksi memberikan kesaksian di dalam pengadilan negeri. Jadi, saya kira putusan yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri yang menghukum Ibu Nurel ini, saya kira penerapan hukumnya kurang tepat. Mengenai makna pasal 27 itu, yang mengenai perbuatan susila, itu harusnya dilihat dari konteks KUHP. Apa ada perbuatan susila enggak? Sedangkan ITI itu kan hanya melihat konteksnya tentang apakah ada Ibu Nurel ini mentransmisikan, menyebarkan, atau menyebarluaskan. Padahal bukan dia yang menyebarluaskan, bukannya yang mentransmisikan. Bahkan ada teman Ibu Nurel yang juga sebagai saksi di pengadilan sudah mengaku bahwa dia yang menyebarluaskan. Pada awalnya. Baik, Bung Jamin, pada saat juga kalau kita melihat tentang pedoman untuk kemudian mengadili pihak perempuan dalam kasus-kasus yang kemudian apalagi terkait dengan pelecehan seksual seperti ini. Kami mendapatkan informasi dari Komnas Perempuan bahwa sebenarnya sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 yang mengatur tentang bagaimana sebenarnya pedoman untuk mempersidangkan begitu terkait dengan kasus-kasus perempuan khususnya yang diduga berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Apakah ini kemudian tidak dilihat konstruksi hukumnya oleh Mahkamah Agung menurut Anda? Ya, saya kiliat Mahkamah Agung kan hanya menilai penerapan hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri. Apakah penerapan hukumnya sudah sesuai enggak dengan ketentuan undang-undang ITE? Nah, kalau melihat hal penerapan hukum insih tanpa melihat kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan, fakta-fakta hukum yang disampaikan, tentunya harus dipertimbangkan juga walaupun Majelis Hakim Kasasi hanya menilai penerapan hukum. Tapi penerapan hukum itu tidak hanya bertujuan untuk kepastian hukum, tapi harus memberikan rasa keadilan. Bagaimana lihat seorang perempuan yang berkelukesah, lalu orang lain yang menyebarluaskan, dia harus menanggung kelukesahnya. Ini kan korban ini, ibu ini kan korban. Bukan orang yang ingin mempunyai niat, maksud, dan tujuan untuk menjelekkan. Bukan. Nah, inilah saya kira pengadilan kita harus benar-benar objektif dalam menilai suatu putusan. Bung Jamin, apakah Anda melihat ini memang hanyalah murni kekesalan dari mantan atasan terhadap bawahannya begitu? Juga di sosial media beranggapan seperti itu, karena seharusnya kan dikaitkan, seperti yang di Bung Jamin katakan, dikaitkan dengan pasal kesusilaan yang ada di KUHP. Namun ternyata Mahkamah Agung tidak mengaitkan hal itu, atau bagaimana tanggapan Anda? Ya, pasal di undang ITE itu tidak bisa berdiri sendiri, karena subjek atau perbuatannya itu diatur dalam KUHP. Jadi, kalau dalam KUHP unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka ITE-nya juga pasti tidak akan terpenuhi. Jadi, itu yang harus diperhatikan. Baik. Lalu, upaya hukum selanjutnya apakah bisa dilakukan untuk Ibu Nuril? Jadi, apakah sudah tepat juga ada peninjauan kembali ini, yang direncanakan oleh kuasa hukum? Ya, ada dua sih upaya hukum pidana. Pertama, kalau jaksanya merasa dia salah, dia bisa melakukan kasasi oleh jaksa penuntut umum, artinya kasasi demi hukum. Tapi juga, bisa juga keluarga atau ahli waris mengajukan PK. Jadi, bisa saja jaksa agung turun tangan, bahwasannya dia menyadari bahwasannya tuntutannya salah gitu. Jadi, dia membuat kasasi demi hukum begitu. Tidak apa-apa. Tapi ya, kadang-kadang jarang sekali jaksa mengajukan upaya hukum kasasi demi hukum. Tapi ya, bisa dilakukan begitu kalau ada desakan dari publik. Tapi PK, permasalahan PK ini begini. Harus adanya nofum atau kekiluruan hakim yang nyata-nyata. Itu waktunya 180 hari untuk kekiluruan nyata-nyata. Nah, ini yang harus dilakukan oleh ahli waris ataupun korban apa ini, terpidana. Jadi, ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan. Jamin Ginting, Pak Hukum Pidana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.